Ternyata tidak semua orang jenius itu dilahirkan sebagai sosok yang jenius Karena ada juga orang jenius yang justru diciptakan dari orang-orang biasa Namun melalui insiden kecelakaan dan membuatnya menjadi jenius Kisah ini pernah terjadi pada seorang penjaga toko kasur bernama Jason Yang mana dia memiliki sebuah ketertarikan sendiri pada pelajaran fisika Dia pernah digunjungi oleh beberapa anak muda yang ingin memberi kasur Dan Jason pun memperlihatkan kemampuannya kepada anak muda itu Yang diperlihatkan oleh Jason adalah sebuah gambar yang dibuat sendiri Yang mana gambar tersebut merupakan representasi visual dari persamaan matematika Yang dibuatnya menggunakan penggaris dan pensil Mungkin kamu mengira bahwa Jason adalah pria yang punya pendidikan tinggi Dan berbakat sejak lahir Namun ternyata dugaan itu salah Karena dia ternyata adalah anak normal pada umumnya Bahkan dia adalah anak pemalas dan belum kuliah sama sekali Kecitaannya pada fisika dan matematika itu berbulat pada saat dia mengalami sebuah insiden pemukulan di bar Yang membuatnya gegar otak Setelah sembuh dari sidra Dia mampu melihat gambar-gambar visual di kepalanya Dan bisa merefleksikannya dengan persamaan matematika yang sangat tidak jika digambarkan Jason awalnya berbipi untuk menjadi pengajar fisika Dan napaknya itu mulai menjadi kenyataan Karena beberapa tahun terakhir dia bekerjasama dengan MIT Untuk mengembangkan beberapa teori yang ditemukannya Dan dia juga seringkali dijadwalkan sebagai pemateri sebuah konversi di negara-negara Eropa Berkat penemuannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!